Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillahi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu bika min sururi anfusina Wa min sayati a'malina Ma yahti Allah fa huwa al-muhtadi Wa ma yudlil falahati Allah QolAllahu ta'ala fi kitabihi l-karim Wa wa'udhu billahi minasyaitanirrajim Manih tada fa innama yahtadi li nafsih Wa mandulla fa innama ya dillu alaiha Wa la tazirwa ziratu wizra ukhro wa ma kunna muazzabina hatta nabasa rasulah asyadu an la ilaha ilallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu hadirin hadirat bapak ibu yang dirahmati Allah marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim Quran surat 6 di ayat 25 Allah menyatakan ini dan diantara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya dan kami letakkan sumbatan di telinganya dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran maka mereka tetap tidak mau beriman kepadanya ketika rasulullah diutis oleh Allah diberi oleh Allah bahan untuk dakwah untuk liundiro memberikan peringatan kepada kaumnya tapi kaumnya tidak mau mendengarkan bacaan Al-Quran tidak mau tahu isinya karena tidak mau tahu tidak mau mendengarkan tidak mau melihat sekalian ditutup oleh Allah jadi lihat ditutup pendengarannya ditutup penglihatannya ditutup sehingga Rasulullah walaupun membacakan walaupun dia mendengar walaupun dia tahu maka mereka hanya mendengarkan tapi tidak bisa masuk tidak bisa meresap menjadi hidayah karena sudah ditutup rapat itu kesalahan dirinya karena keras kepala keras hati tidak mau mendengar Rasulullah tidak merekan Rasulullah ditutup sekalian kali Allah ini kembali dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran nah walaupun mereka itu tahu bahwa itu benar kerasi Allah mereka tetap tidak mau beriman kepadanya tidak mau walaupun itu sudah kelihatan benar terus gak bisa dibantah oleh akalnya tapi mereka tetap tidak mau beriman nah tujuannya mendengar apa tujuannya melihat Rasulullah tujuannya mendengar hanya untuk hujah mereka Pak Bu supaya bisa mengolok Rasul dan mementahkan dakwahnya Rasul karena itu di ayat ini sebut hatta idha jauhka yu jadilunaka oke sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu untuk membantah karena dia itu supaya punya hujah punya alasan untuk membantah alasannya apa orang-orang kafir itu berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu nah itu bantahnya jadi mementahkan Pak Bu supaya mentah Abu Lahab Abu Lahab itu ada ayat yang diturunkan oleh Allah surat ini jenis surat ini Lahab itu kalau Rasulullah itu kesana kemari dakwah pidato di hadapan masyarakat menyampaikan risalahnya untuk gurih itu ada Abu Lahab kau percaya ambih arah ini kalau kau percaya ambih arah ini ini bohong orang ini tukang bohong itu sehir yang dipakai itu jadi Rasulullah selalu diberi apa diintai kemana saja Rasulullah datang didengarkan oleh Abu Lahab tapi sekarang hatinya sudah di kunci mati maka Abu Lahab tidak bisa mengambil pelajaran di masa itu bahkan mereka si Abu Lahab ini ngacau mendengarkan supaya tidak ikut Muhammad itu itu setiap kali Rasulullah kemana bidato kemana menyampaikan islam bahwa ditut dari Abu Lahab jadi Abu Lahab seperti jamaah melo itu melo ini ngacau mengikutinya itu dia membuat apa menyarankan kepada mustami mendengarnya itu supaya tidak ikut Muhammad nah juga orang-orang kafir yang lain itu mengatakan bahwa Quran itu dianggap dongengan orang terdahulu Quran itu kan ya Quran itu isinya sejarah tapi Quran itu bukan kitab sejarah Quran itu ya isinya Taukit ya isinya Mu'amalah ya isinya sejarah cerita masa dahulu tapi Quran bukan kitab sejarah Al-Quran itu walaupun menceritakan sejarah itu namanya firman Allah firman Allah itu jenis kitab suci selama tidak dirubah itu namanya kitab suci maka mereka yang seperti ini Bapak-Ibu sekalian itu kalau di dalam tafsirnya Ibu Kasih itu disebutkan seperti orang yang di apa diseru tetapi dia tidak mengerti seruan itu tapi dia noleh kalau diseru noleh tapi gak ngerti apa isinya seruan kucing kucing biasa kita beri makan lihat di Jaomong kenek gak udah bisa kan tapi kucing bisa gak dipanggil bisa bisa kalau kucing biasanya kucing jantan itu kalau marimangan itu harus pinggirnya pintu dihuyuy ceret kalau sandal dihuyuy ceret kucing anjing ini kelakuan ini mobil sembarang dihuyuy terus diambu ambu 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 kencingnya berarti itu daerah kekuasaannya kucing yang lain kedar Mbak Bu ini gak pedang kencing saya ini ambu berarti ini ada kekuasaan lain untuk kucing yang lain datang itu siap-siap kalau kita membahas pertarungan kucing tadi ketika kucing kanding kalau berbuat seperti itu ketika mau kencing terus yang biasa saya makan kucing bonggok kucing ayo ayo kencing kamu gak boleh kencing disitu kucing yang ngerti ya ngerti buat ya dikawano sapu melayu kucingnya tapi kucing itu diajak bicara gak mau ketika hei kucing kamu jangan kenceng disitu kucingnya noleng itu noleng noleng gak ngerti di surat 2 ayat 171 itu digambarkan ya wah diterjemahkan dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir perumpamaan orang yang menyeru menyeru pada orang kafir ya para da'i dulu wasul ya nabi wasul pengaruhnya al-ulama'u war-satul hambiyak nah para da'i para kiai para ustad menyeru kepada orang kafir terasih Allah adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja oh pengembala manggil binatang ternak tapi dia gak ngerti seruannya itu selain hanya seruan saja sebuah seruan mendengar selain panggilan dan seruan saja binatang itu tidak mendengar sampai seruan contoh artinya tidak mendengar ini gak bisa mengambil gak ngerespon opposing karbis yang diomong kalau hewan dibawa ke rumput rumput sebelah rumput ada jagung jadi ini hewannya wah makanan saya yang enak ini jagung tumbuh baik dimakan kemudian yang punya hewan tadi memanggil hewan itu eh sabi jangan makan jago ngerti gak jago sabi ini gak ngerti aku cuma mendengar seruan itu menoleng itu menoleng tapi makan mana begitulah orang kafir itu diposisikan oleh Allah seperti itu ketika ada seruan seruan tauhid ketika ada seruan seruan untuk muamalah ketika ada seruan seruan untuk infat dan seterusnya itu hanya dengar seruan saja tapi dia gak bisa mengerti untuk apa infat itu baiknya seperti apa orang yang bertauhid itu bagaimana orang yang berbuat baik di hadapan Allah ketika masih di dunia gak ngerti kenapa mereka kok seperti itu di kunci mati oleh Allah di kunci di kunci mati ini mereka tulih jadi itu di kunci mati tapi di kunci mati tidak bisa melebu gak bisa mengu wah orang kalau sudah sudah di kunci mati hatinya oleh Allah celaka orang itu pasti kendaraan fir'on itu sudah di kunci mati hatinya masih seruan siapa nabi musa sampai ngotot gak akan bisa masuk karena sudah di kunci mati berat orang di kunci mati oleh mereka punya anak punya bucu punya cucu pekerjaannya get sosial masyarakatnya status status sosialnya baik tapi di kunci mati oleh Allah pendengarannya mereka tidak di kunci mati saja pendengarannya apalagi bisu bisu terus dan buta bisu ini berarti mulutnya pembicaraannya di kunci mati gak bisa mencapai tidak bisa dia bicara yang baik bicaranya mesti buruk-buru matanya di kunci matanya dapat melihat tetapi buta mata hatinya pengelihatannya apa apa yang dibicarakan itu yang diserukan itu gak ngerti mereka kalau sudah semacam ini bapak bis kalian maka yang terjadi adalah apa di ayat 25 ini sama dengan ini dan jika pun mereka melihat segala tanda kebesaran kebenaran mereka tetap tidak mau beriman kepadanya mereka mereka telah melihat ayat-ayat telah melihat dalil-dalil hujah yang jelas bukti-bukti yang nyata tapi mereka tetap tidak mau beriman mereka sama sekali tidak mempunyai pemahaman dan tidak pula juga mempunyai kesadaran surat 8 ayat 23 walau alimallahu fihim ya la asma'ahum kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada padanya umpunyai Allah tahu kebaikan ada di dirinya itu masih tidak akal tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar kok masih dilihat oleh Allah kebaikannya ada itu di dalam batinya ada kebaikan tidak dikunci mati tapi kebaikan sama sekali dikunci mati hatinya lewis dikunci mati sumum bumun umyum fahum layak kilun mereka tuli bisu buta mereka tidak mengerti apa yang diseru itu tapi huruf ditengah masyarakat sehingga kalau mereka mengikuti kepada Rasulullah mengikuti kepada kegiatan Islam dia tidak meresapi apa yang diikuti tapi mencari celah ya apa caranya aku menjatuhkan Islam ini untuk membantak kebenaran yang datang dari Allah itu sehingga mereka mengatakan dengan hujannya yaitu ayat itu 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 Tuhan yang maha kuasa tapi itu adalah cerita ceritanya orang-orang dahulu diucapkan memang Quran juga ada seperti itu tapi kan tidak semua ya Quran itu cerita menceritakan orang dahulu itu alasan mereka sehingga kalau di masa dulu seperti itu di masa sekarang ada enggak ada ikut pengajian ini tapi di dalam pengajian itu dia tidak meresapi isinya pengajian tapi boleh celahi apa salah boleh salah menengurusan karu hakim ada itu dia bisa saya kita membawa jadi melok ngaji melok tapi dia tidak mengambil pelajaran karena disini ada kotor di dalam jiwanya ditutup oleh Allah hanya mereka datang untuk mencari celah bagaimana bisa menerobos orang itu nanti ada hubungan dengan rana pengadilan misalkan zaman sekarang maka di ayat 8 26 ini kita menggunakan wahum yan hauna anhu wahyan auna anhu ini mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran disini ditambah lagi dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya jadi yang pertama yang pertama gak acara supaya Al-Quran lemah disampaikan Rasul dituduh bahwa Al-Quran itu cerita cerita zaman dahulu ini satu yang nomor dua berperi bergerak oleh percaya percaya baru si itu adalah orang yang sangat dibenci orang ini adalah bahasa merikim termasuk orang keras dirinya sendiri juga tidak mengikuti dirinya sendiri juga tidak mengikuti menjauh orang merupokasi orang supaya tidak mengikuti dirinya sendiri juga tidak mengikuti tapi melok melok dalam satu kelompok bapak ibu sekalian kalau Allah mengatakan dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri iya saja mereka itu bukan membinasakan orang lain kalau beri lagunya seperti itu yang binasa sih awai bukan orang lain bukan orang lain pertanyaan saya terasa tidak mereka kalau membinasakan dirinya sendiri makanya akhir ayat sedang mereka tidak menyadari tidak menyadari kalau dirinya itu binasa kok bisa binasa binasa mereka yang pertama itu dikatakan bahwa yang yang hauna an kejak uang menjauhkan mereka dari Al-Quran dengan demikian berarti mereka menggabungkan dua perbuatan apa yang kedua yang kedua-duanya buruk sindika bukan mereka tidak mau mengambil manfaat siji dan yang nomor dua tidak menyeru seorang bin untuk mengambil manfaat berarti berarti yang tidak berarti yang menyeru orang itu supaya tidak kak percaya, itu dua-duanya sesat itu jenis yang hauna di situ yang hauna yang hauna sampai yang hauna yang hauna itu ngelarang orang-orang ikut ngelarang supaya kak percaya yang hauna itu dirinya sendiri tidak mau percaya lalu yang kedua yang kedua kalau menurut pendapat pendapatnya Ali Ibnu Abi Tolha itu menyatakan mereka menjauhkan manusia dari Nabi Muhammad SAW agar mereka tidak beriman kalau menurut Muhammad Ibnu Hanafiah dalam tersinnya itu menyatakan dahulu orang-orang kafir Quresh itu tidak pernah mendatangi Nabi dan melarang orang lain untuk mendatanginya bodoh kan oke maka pendapat yang kedua ini yang diriwatkan oleh Sofan Ashauri oke itu menyatakan ya dan sehubungan dengan ayat ini bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Talib ia melarang orang mengganggu Nabi lalu saya membunuh Abu Hilal mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan seruan semua paman Nabi salam yang berjumlah sepuluh orang semua paman Nabi masuk Abu Lahab Abu Jahal dan abu-abu yang lain abu-abu yang lain abu-abu barangnya ya jumlahnya sepuluh itu memusuhi Rasulullah kecuali yang tidak termasuk Hamzian itu pamani Rasul mati syahir Ali bin Abi Talib eh Abu Talib pamani Rasul tapi menjaga Rasul dari serangan orang-orang kafir kures yang lain enggak bu oleh jenisnya Umar Ibn Hisam Rasulullah pernah doang ini ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu Umar pengaruhnya besar siji Umar bin Gotob namelu Umar bin Hisam lah Umar bin Hisam termasuk Abu Lahab Abu Jahal itu orangnya kuat pengaruhnya besar tapi rupanya yang dipilih oleh Allah Umar bin Gotob termasuk tokoh dari sahabat Rasulullah yang membesarkan Islam diberi hidayah Umar bin Gotob bukan Umar bin Hisam sehingga Umar bin Hisam mengusuhi sampai Rasulullah wafat sampai dia wafat Bapak-Ibu sekalian sampai Allah menurunkan ayat khusus bangu-bangu mani Nabi jenis Abu Lahab tabat yada tabat yada abil lahab terus watab saya menerjemahkan surat lahat surat yang ke 111 ini saya menerjemahkan tabat yada abil lahab watab ini binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa Allah menyatakan binasa kedua tangannya soalnya apa tangannya Abu Lahab ini ini siji dan dindi melok Muhammad gak wah tapi menghadang orang-orang supaya tidak ngikuti Muhammad merusak disini binasa abil lahab itu ambil buju ini kalau disini itu namanya misalkan ada sesuatu yang bisa dipakai untuk menghalangi berjalan seperti ada durinya begitu itu dikumpulkan dipakai untuk menghalangi perjalanan Muhammad menuju ke masjid jalan gang gang yang Rasulullah akan keluar itu ditutup dengan duri dengan duri-duri dengan duri-duri ini buju ini Abu Lahab kenapa disebut Abu Lahab Abu aku bapak lah habiku cemerlang berjalan berjalan gang berjalan gang berjalan gang merah sinar matahari berjalan gang berjalan gang umu jamil disebutkan umu ibu jamil cantik bujuannya 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 gambarannya tapi disebutkan umu jamil nah Rasulullah gak terimu tangan gak terimu perbuatan ini celaka ma'ahna'an huma'luhu wa makasabut tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan yang diusahakan gak berbuat gak ada manfaatnya gak berfaedah duit harta kekayaan kekayaannya tidak berfaedah sama sekali yang diceritakan ini mati sekarang sudah gak ada abu lahab itu sekarang sudah gak ada ini diceritakan berarti kalau apa rasanya di alam barja bisa balik mungkin tengkoraknya sudah ditahan sudah gak ada makanya ancamannya Allah saya selanah ya ta'ala habib kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejola dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang lehernya ada tali dari sabut kayu dipakai untuk menghalangi perjalanan rasul ketika mau ke masjid tidak ditutup kayu yang berduri itu pekerjaan itu pekerjaan karena itu anggil anggil dikacau secara pribadi diserung rumahnya dengan kayu-kayuan yang akhirnya rasulullah itu sulit untuk berjalan nah gitu gak dipantau Allah semuanya dipantau oleh Allah sampai turun ayat khusus untuk Abu Lahab ambil buju yang ada ayat turun isi ngancam pasti masuk neraka nanti nah kalau masuk surga tahu terus ini mesti ketemu ini buju 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 surga ini melancarkan rokok itu mudul melancarkan rokok tidak rokok bisa mau ngomongan kalau mau rokok orang surga itu gak bu coba di di situ omong ngomongan ini ada salah satu ayat ini mengisahkan di surat al-arof ayat 44 ini gini Allah menyatakan gini surat 7 ayat 44 dan penghuni penghuni surga berseru kepada penghuni penghuni neraka dengan mengatakan berarti penghuni surga di ngoro nangroko sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami eh ayat raka aku di surga saya janji dari makanan burung daging burung aku salam tapi tidak ada ayat ini karena di ayat ada ada sungai madu ada sungai anggur ada sungai whisky yang tidak ngakomor yang tidak memabukkan weh saya dijanjikan Allah waktu di dunia dulu sekarang sudah saya nikmati semuanya buahnya didekatkan oleh Allah sudah saya nikmati semuanya lalu takut maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu biar dari dunia itu tidak mengikuti Allah dan Rasul akan dianggap awak sampai soleh mereka penduduk nelaka menjawab betul betul tapi bisa jawab soalnya tidak mati masalah tidak mati lalu malaikat malaikat menyeru kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan diantara kedua golongan itu oleh menyeru kemudian Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim itu zalim itu tukang Allah diberikan kepada orang-orang selamanya bapak ibu sekalian itu proses ketika kulapan diberi kesempatan oleh Allah di dunia ini maka mari kita pergunakan jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Allah di ayat 27 di surat Al-An'am di ayat 27 Allah menyatakan gini dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka kalau kamu ya Rasul melihat orang dihadapkan guru belum masuk dihadapkan dihadapkan berarti calonnya masuk sepinggirnya dihadap dihadapkan dihadapkan ke neraka pasti dijerongkok 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 ada hadis summa ulqiyafinar kemudian seret dan lempar ke neraka yang lempar malaikat mungkin seret dijerongkok 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 malaikat yang lempar dijerongkok yang lempar yang lempar dijerongkok malaikat yang lempar punting punting tidak mudah mudah ya baru setahun mudah yang lempar dijerongkok 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 tapi tapi mati mati ini masih mengadeng rokok jari malaikat kaset cak kaset dulu kamu diberi umur panjang itu kamu pakai kaset kamu ngomongin nunggu kamu sudah dihadapan raga serta menjadi orang-orang yang beriman kamu aku dibalik nantinya aku akan tidak akan mendustakan ayat-ayat dan aku akan menjadi orang yang beriman ya Rasul kalau kamu melihat seperti itu nanti minal muminin omongan di akhir ayat ini tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan mengharukan kalau kamu melihat posisi di masa itu karena itu Bapak Bapak sekalian di ayat ini di ayat ini ada ada orang yang menyesal luar biasa penyesalannya bagaimana penyesalan mereka itu jeninya penyesalannya luar biasa Maka mereka itu nanti akan mengalami penyesalan yang bertubi-tubi penyesalan tentang sodakoh penyesalan tentang ibadah penyesalan tentang keyakinan oke orang menyesal disini dibagi dua satu menyesal sebelum mati ketika sakarotul maut dicabut itu mulai manusia menyesal karena mereka diperlihatkan oleh Allah dunia tapi dia mau berbuat dunia itu baik tidak bisa nyawa sudah ditenggorokan yang kedua penyesalan setelah kematian ketika di alam akhir nanti mulai dihadapkan ke neraka sampai dimasukkan ke dalam neraka terus apa penyesalan semacam ini terus bagaimana ucapan mereka bapak ibu sekalian sambun setengah wolu oke muntun sakit diterang nosa nigi insya Allah diterangkan pada waktu dan gelombang yang sama saya beri kesempatan ada yang bertanya munggu ini nicknya di dirikan supaya mendengar berkaitan dengan puasa saban ibu puasa saban itu karena bulannya saban, maka kalau kita berpuasa niatnya niat saban jadi niatnya saban misalkan sahur orang sahur itu berarti besok kan puasa ya tapi orang siap posok gak sahur, aku gak di sahur tapi misi niat, meni posok niat itu gak perlu diucapkan, tapi meni ku posok di bulan saban, berarti niat posok saban, karena Allah kalau dengan sahur nanti misalkan oh sahur ini berarti meni posok, di bulan saban niat posok saban, nah pertanyaan kedua kalau misalkan orang itu biasa posok seneng gemis dan saya ingin datang bulan saban, ada dua pendapat pendapat yang pertama niat tidak boleh digabung karena ada permasalahan sendiri posok gemis ada sendiri posok senen ada sendiri posok jumat eh posok saban ada sendiri tetapi ada dua yang pendapatnya kedua selama selama yang dilakukan itu sama dan waktunya sama boleh niat digabung selama yang dilakukan itu sama di waktu yang di waktu yang sama posok senen gemis di bulan sama waktunya di gemis maka niat aku niat posok saban aku juga niat posok gemis pendapat yang kedua ini boleh misalnya ini penjenengan kaya yakin pendapat yang mana nanti Allah akan menilai sendiri yang penting tidak keluar dari syariat ada selamat 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 sunnah bakta maghrib selamat selamat sunnah maghrib orang datang gurung sholat durung belum sholat maghrib berarti kalau kepingin jamaah takdir Allahuakbar di belakangnya orang sholat sunnah tadi ada yang mengistrusikan seperti ini Allahuakbar mari Allah akbar baru lepuk blek orang yang gak ada lepuk jajaring langsung ngerti sholat di asing sholat sunnah itu langsung nilainya 27 kali sholat sendiri bisa bisa karena yang dilakukan sama yang dilakukan sama gerakannya bacaannya juga sama di waktu yang sama sekarang kalau misalkan sholat yang lain misalkan sholat mayit sholat mayit kan Allahuakbar bimbingan bimbingan apa takdirnya ya Allahuakbar kenapa karena tidak sama nah itu jadi pendapat yang kedua tadi boleh kalau niat aku tak poso senin kemis karo poso sakban itu di ada pendapat yang kedua itu diperbolehkan yang lain tadi ustaz menjelaskan masalah kuasa sakban insyaallah kita sudah paham yang saya tanyakan sekarang kuasa rojab itu ya ustaz misalkan panjang rojab itu ada saudara kita yang kuasa sebulan penuh itu gimana puasa rojab itu sudah kami peneliti ya sudah kami lihat hadisnya bahwa rata-rata puasa yang dari rojab itu dinilai sebagai hadis yang lemah hadisnya doif tapi kalau panjang yang kepingin rojab apa bahasanya hadis itu yang panjang dan banyak di puasa rojab itu rupanya hadisnya dikumpulkan di dalam sebuah kitab nama kitabnya durrotun nasihin nama kitabnya rupanya rupanya yang berkenaan dengan puasa rojab tetapi dinilai oleh banyak ulama hadis yang berkenaan dengan rojab itu banyak yang doif doif itu lemah kalau lemah jangan kalau kita kalau saya misalkan saya tidak memakai sebagai dasar hukum untuk beribadah karena hadis itu oleh alih hadis bahwa itu lemah nah ibadah kita itu harusnya mencari dasar hukum yang hukum itu tidak bertentangan dengan syariat agama dan tidak bertentangan dengan Quran saya pernah membaca satu nama nama hadis tapi hadis ini sebenarnya dari siapa proinya siapa tidak tahu cuma ada disebut hadis muni salah satu diantaranya jika orang berwudhu setelah wudhu terus diusap airnya terus dikepleskan maka percikan air itu menjadi malaikat 70 ribu semua malaikat mendoakan kepada Allah ampunan kepada orang yang berwudhu tadi nah sekarang pertanyaannya pak bu malaikat itu diciptakan oleh Allah dari apa dari cahaya kalau disini dikepleskan gini keplesan air dan namanya tidak cocok ini maka ketika tidak cocok kita jangan mengambil dipakai sebagai dasar untuk ibadah dan jangan dipakai untuk berkeyakinan ke sana kalau kita memakai yang tidak sesuai dengan dasar yang diberikan oleh Allah Al-Quran khatis mesti nyambung dengan Quran tidak nyambung berarti yang depending khatisnya bukan Quran ini dibuang khatisnya depending kalau dilanjutkan maka ibadahnya Rasulullah Maka itu semuanya menjadi tertolak ada orang yang melakukan ya monggo melakukan saya tidak melarang siapa saja boleh melakukan tetapi saya sarankan Bapak Ibu sekalian kalau ibadah kepada Allah itu carilah dasar yang sokhir yang sesuai dengan aturan Allah ada apa ibadah itu dasar hukumnya yang kuat adalah perintah jangan melakukan sebuah ibadah kalau tidak ada perintah dari Allah dan tidak ada contoh dari Rasul ojok melak ibadah walaupun yang se-kampung ibadah model tapi kalau itu tidak diperintah oleh Allah dan tidak dicontohkan Rasul jangan ikut kalau kamu ikut ada khadis fahuwa radun sehingga melak perintah Rasul radun semuanya tertolak kalau tertolak kenapa si-si-si kan si-si tertolak tidak oleh apa-apa dan meluruk perbuatan yang menentang Allah karena ibadahnya seperti itu tidak disarankan tidak diperintah oleh Allah pasti resiko bagus resiko cuma orang tidak mengerti kalau dirinya resiko makanya melak umum ini ibadah ini jangan umum dasarnya jadi oleh usul fukim mengatakan ini semua ibadah semua ibadah haram kecuali yang diperintah semua ibadah haram kecuali yang diperintah jadi yang diperintah itu titik betul kata hanya sedikit yang diperintah itu semua haram tapi orang mencari yang tidak diperintah kok tentang makanan beda semua macam makanan halal oke semua halal 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 kecuali yang dilarang kecuali yang dilarang dirinya sendiri sendiri tempat 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 nah putin kata muka-muka pertemuan ini di bareng semangat terima kasih terima kasih oke 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 ini surat 4 ayat 103 ini Allah menyatakannya di 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 ayat ini disebutkan fa'akimu sholata in 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 sholata kanat alal mu'minina kita pemaukuta maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa sesungguhnya sholat itu adalah sebuah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman nah waktu sholat itu Pak Bu pernah Rasulullah ketika sholat diperintah oleh Allah itu Rasulullah diurui malaikat Jibril jadi ingatkan hari pertama waktu pertama duhur malaikat Jibril datang pada Rasulullah waktu awal terus nanti waktu asar datang lagi waktu awal maghrib bisak subuh oke awal-awal besok malaikat Jibril datang pada Rasulullah di waktu akhir sholat duhur di waktu datang lagi di waktu akhir sholat asar di waktu akhir sholat maghrib bisak subuh ngajari Rasulullah carani sholat guru guru siji murite siji guru malaikat Jibril murite nabi Muhammad sallallahu alaihi pasti bener ya seolah gak ngantuk ya guru siji murite siji saya ngantuk 10 5 ya bisa separuh barang nah bapak ibu sekalian setelah itu pernah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Rasulullah disuruh imami pas malaikat Jibril datang si sholat duhur ketika Rasulullah melihat waktu matahari ada matahari itu bayang-bayangnya dengan panjangnya bayang-bayang dengan berdirinya benda itu sama benda itu dirubunong bayang-bayangnya bodoh itu terakhir untuk selat duhur berarti diantara itu dari awal sampai terakhir itu tadi itu waktu yang ditentukan oleh Allah namun ada khadis riwat bukhori bapak-bapak sekalian Rasulullah menyatakan karena ditanya oleh bunuh mas'ud amalan nopo kajian nabi yang sangat disukai Allah dicintai Rasulullah menjawabkan as-sholat 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 tepat pada waktunya disitu sholat di awal waktu itu adalah perbuatan ibadah yang dicintai Allah kalau Allah cinta kemana larinya kemana periduan kan kalau periduan mesti ke surga maka prinsipnya sholat itu begini kita jadi orang beriman harus di dada ini ditancapkan dalam dada sholat bukan sisa kerja maka sholat bukan sisa berseni sepeda montor sholat sholat bukan sisa gak wikurungan putih halo kadang-kadang wongkunang sawah mentah ini pekerjaan selesai baru sholat itu yang tidak tempat ketika dia melebih dari waktu yang ditentukan oleh Allah disebut oleh ayat fawailun tadi dia dia ikut sholat sholat enggak sholat cuma waktunya diakhir-akhirkan sahun bahayanya disitu jadi bapak-bapak sekalian yang sudah ditentukan oleh Allah waktunya itu mari kita pakai keterangannya penjelasannya dijelaskan oleh Rasulullah tadi dari Maghrib Maghrib itu ketika matahari tenggelam sampai waktu sholat isya itu habis itu yang merah itu tenggelam itu itu merah itu itu waktu sholat isya yang awal namun ada hadis bapak-bapak sekalian Rasulullah itu di Madinah ketika itu sholat isya di malam hari di malam hari lalu Rasulullah menyatakan ini andaikan umatku tidak berat tidak berat akan saya tentukan bahwa sholat isya itu tengah malam tapi berat berat makanya ngaji kalau ada pengajian mulai mulai maghrib sampai isya sholat isya ditundang tidak masalah karena waktu yang paling baik tengah malam tapi sholat tidak tidak bisa saya tidak berat sholat tidak kita teruskan nanti kita campur dengan asar sholat menang-menang dicampur dengan asar posisi apa orang boleh mencampur sholat dalam satu waktu itu orangnya harus pergi kalau tidak pergi tidak tidak itu itu masalahnya jadi saya kuatkan sholat bukan sisa rapat sholat bukan sisa pekerjaan jadi kalau misalnya anda rapat anda menjuhur bapak ibu sekalian kita sedang berada di waktu sholat rapat kita ayo kita sholat bukan menung ini waktu duhur kita diam dulu kita skoros la ilaha iman no kita lanjutkan rapatnya betul gak kan katak ruwak norek temenan ruwak lagi jadi itu duduk artinya duduk sholat itu sisanya rapat sholat tapi perbuatan semacam itu banyak yang melakukan yang paling ironis serapat takmir masjid bahas tentang pembangunan masjid sholat kita tidur kita tidur dengan bacaan hamdallah alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma rabbil alamin hamdika asyadu astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim beri im